Ketua RT11 RW3, peluit penjaringan Jakarta Utara, Riang Prastia belakangan menjadi berbincangan karena kasus Rukonakal yang menyerobot pahu jalan di wilayahnya. Ia pun tak ada takutnya bahkan menantang dua anggota DPR dan DPRD yang dinilai mempolitisir kasus ini dengan mendukung pemilik Rukonakal tersebut. Rupanya Riang Prastia adalah seorang pengacara di bidang pendampingan hukum terkait dengan agraria atau pertanahan. Profesi itu tentunya membuat Riang Prastia menjadi paham agan hukum terkait pertanahan hingga membuatnya berani untuk melawan pemilik Rukonakal bahkan DPR. Di kediamannya terdapat dua pelang nama kantor pengacara yang terpampang dengan nama Riang Prastia. Pelang di atas tertulis kantor pengacara Wisesa Law Firm dengan nama Riang Prastia, lengkap dengan gelar SHMHMM di belakang namanya. Di pelang itu dituliskan bahwa kantor pengacara tersebut menyediakan jasa advokat atau pengacara, auditor hukum, likuidator, konsultan hukum, legal drafter, dan mediator. Sedangkan di pelang bawah tertulis mediator masyarakat Indonesia serta nama Riang Prastia dengan gelar keilmuan yang lebih panjang lagi yakni SHMHMM, CLA, CLI, CCD, dan CME. Di pelang bawah juga tertulis bahwa Riang Prastia menyediakan jasa terkait pendampingan hukum soal masalah sengketa bisnis, sengketa tanah, sengketa warisan, gugatan perceraian, harta gonogini, sengketa medius, sengketa buruh, sengketa perbankan, sengketa utang-piutang, dan sengketa haasuh anak. Lebih lanjut, saat ditemui di kediamannya pada minggu 28 Mei, Riang menegaskan bahwa pendampingan hukum yang dipilihnya bukan hukum pidana, melainkan hukum agraria terkait masalah pertanahan. Oleh karena itu, ia pun berani menantang siapapun yang tidak sesuai dengan hukum terkait permasalahan tanah termasuk ruko nakal yang menyerobot bahu jalan dan saluran air di peluid. Terima kasih. Terima kasih.